Halo semua, saya Wendy dan ini adalah iPhone 13. Yang sekarang harga resminya udah turun, di tahun lalu harganya itu masih 11.999. Lalu di awal tahun jadi 10.999. Dan di 16 Februari kemarin harganya turun lagi jadi 9.999. Atau 10 juta kurang seribu rupiah aja. Bahkan kalian bisa dapatkan harga iPhone ini dengan lebih murah di seller selain ibox atau di Gmab. Biasanya di marketplace harganya lebih murah. Harga diskon ini katanya hanya sampai tanggal 9 Maret aja. Jadi kita lihat aja nanti sampai berapa lama, apakah akan naik lagi atau malah makin turun. Oke, kenapa iPhone 13? Ini adalah beberapa alasan kenapa saya pilih iPhone 13 di tahun ini, di tahun 2024. Sebelumnya di tahun lalu saya pernah coba iPhone 12 mini untuk dipakai harian tapi nggak cocok karena ketahanan baterainya yang kurang. Performanya masih sangat bagus tapi karena memang baterainya sekecil itu jadi yaudah, akhirnya saya balik lagi ke hape yang lama yaitu Xperia XZ1 ini. Untuk tahun ini saya akan coba iPhone 13 ini. Bukan iPhone 12 lagi atau 14 atau 15 sekalian. Dan inilah beberapa alasannya. Oke, sebelum kita bahas beberapa alasannya, saya akan unboxing iPhone-nya terlebih dahulu. Di sini masih full segal utuh. Di sini kita lihat tertera tahun produksinya ya. Nah, ini produksi tahun 2022. iPhone 13 warna hitam 128. Ini ada kelengkapannya, di sini ada SIM ejector, lalu ada beberapa panduan, dan ada stikernya. Oke, ini dia untuk alasan yang pertama. Yaitu bentuk atau desain bodinya yang masih oke. iPhone 13 ini jika kita lihat dari belakang, yang kita notice duluan adalah posisi lensa kameranya. Yang mana posisinya sudah miring atau diagonal, tidak seperti iPhone 11 dan 12 yang masih lurus atau vertikal. Yang mana kita ketahui, desain komposisi kamera seperti ini ada juga di iPhone 14 dan 15. Jadi iPhone 13 ini desain komposisi kameranya masih sangat terlihat fresh, meskipun sudah dirilis lebih dari 2 tahun. Lalu material framenya ini terbuat dari aluminium. Dan di bagian belakangnya dilapisi kaca. Seperti generasi sebelum dan sesudahnya juga sama untuk varian base modelnya. Lalu di bagian layar, kita lihat di sini notch-nya sudah mengecil. Tidak seperti iPhone 11 dan 12 yang masih lebar. Jadi ini bisa menambah kesan yang lebih luas di layarnya. Untuk alasan yang kedua adalah performa mesin dan baterainya yang masih sangat bisa diandalkan. iPhone 13 ini ditanami chipset A15 Bionic fabrikasi 5nm dengan CPU 6-core yang juga ada di iPhone 14. Perbedaannya hanya di kapasitas RAM yang masih 4GB, lalu GPU-nya masih sama dengan iPhone 12 yaitu 4-core saja. Sedangkan di iPhone 14 sudah menggunakan RAM 6GB dan 5-core GPU. Di bekali baterai sebesar 3240 mAh yang mana ini merupakan upgrade kapasitas yang lumayan cukup besar dari iPhone generasi sebelumnya. Yaitu lebih dari 15% dari yang hanya 2815 mAh saja. Lalu peningkatan baterai dari iPhone 13 ini ke 14 itu hanya 1% saja. Dengan ini membuat performa iPhone 13 masih sangat oke untuk running game atau aplikasi yang berat sekalipun. Untuk mengikuti kegiatan seharian, sudah pasti sangat aman. Karena biasanya bakal disupport update OS sampai dengan 5 kali, jadi masih sangat panjang masa pakainya untuk iPhone 13 ini. Masih bisa bertahan sampai dengan 3 tahun ke depan. Untuk alasan yang ketiga adalah kamera yang selayaknya iPhone. Kamera di iPhone sudah sangat bagus di tiap generasinya dan itu sudah dari dulu. Meskipun bukan yang terbaik, tapi tetap saja kamera di iPhone selalu jadi bahan pertimbangan yang cukup menarik. Dan khusus di iPhone 13 ini yang pertama kali menggunakan stabilizer kamera pada sensornya. Bukan lagi pada optik atau lensanya seperti di generasi sebelumnya. Dan itu membuat perekaman foto atau video bisa menjadi lebih stabil lagi. Dan teknologi ini juga diterapkan di iPhone 14 dan 15. Oke, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan iPhone 13. Saya bawa sambil jalan. Sambil berlari. Oke, ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang iPhone 13 sambil berjalan. Ini menggunakan lensa wide-nya. Lalu ini yang ultra-wide. Sambil jalan biasa. Lalu saya akan coba untuk sambil berlari. Di kamera ultra-wide ini. Saya coba pindahkan ke kamera yang wide-nya. Oke, itu dia hasil perekaman dari kamera iPhone 13. Diarahkan ke matahari. Di iPhone 13 juga yang pertama kali mendapatkan fitur cinematic mode pada kameranya. Fitur ini mirip seperti portrait mode yang membuat efek bokeh pada background saat mengambil foto. Dan kini diterapkan di pengambilan video. Namun di iPhone 13 terbatas di resolusi Full HD 1080p 30fps. Dan versi upgrade-nya itu ada di iPhone 14 dan 15 yang bisa sampai 4K 30fps. Oke, itulah beberapa alasan yang menarik buat saya untuk memilih iPhone 13 di tahun ini. Kesimpulannya adalah iPhone 13 ini sangat layak untuk dibeli di tahun ini. Selain 3 alasan yang tadi, yang lebih menarik adalah harganya yang sudah lebih murah. Karena memang lagi diskon. Dan kemungkinan akan kembali ke harga sebelumnya yaitu di 10999. Soalnya harga iPhone 12 dengan kapasitas storage yang sama di Digimap yang minggu lalu itu harganya 8999. Sekarang sudah balik ke harga yang sebelumnya yaitu 9999. Yang mana harganya sama dengan iPhone 13 ini. Jadi sangat tidak mungkin iPhone 12 dan 13 dibanderol dengan harga yang sama dengan jangka waktu yang lama. Jadi buat kalian yang lagi mempertimbangkan untuk beli, sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Saya Wendy. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.